Bersama Badan Penggelolaan Keuangan Haji atau BPKH Republik Indonesia dan Badan Ambil Zakat Nasional atau Basnas, anggota DPR RI Komisi 8 Ikomang Koheri menyerahkan bantuan senilai 3.500 paket bingkisan sembako kepada masyarakat Lampung Tengah, kegiatan dipusatkan di Kecamatan Waiseputih pada Rabu kemarin. Bantuan tersebut merupakan program kemaslahatan dari Badan Penggelolaan Keuangan Haji yang diserahkan dalam rangka memperingati Maulid Nabi 1.445 Hijriah. Anggota DPR RI Ikomang Koheri mengatakan bahwa program ini adalah aspirasi-aspirasi dari masyarakat di Provinsi Lampung yang kemudian diajukan kepada BPKH Republik Indonesia dan diterima serta dilaksanakan pendistribusiannya oleh Basnas. Sebagai anggota Komisi 8, dirinya melakukan pengawasan dalam penyeluruhan bantuan dari aspirasi yang ia bawa tersebut. Anggota fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, Provinsi Lampung mendapat kuota 6.500 paket bingkisan sembako pada program kemaslahatan ini. Untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri mendapat 3.500 paket bingkisan sembako yang dibagikan ke beberapa titik dalam rangka membantu para masyarakat yang kurang mampu. Pihaknya berharap ke depan program sosial seperti ini tetap dilanjutkan agar dalam membantu masyarakat yang kurang mampu di Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Sebab menurut Komang masih banyak kaum duafa yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Komang Koheri juga menyampaikan apresiasinya kepada Basnas dan BPKH yang telah menganggarkan bantuan kemaslahatan ini. Ini membawakan aspirasi kami kemarin mencoba mengajukan pergelam kemaslahatan daripada kemulauan Haji dan akhirnya aspirasi itu diterima oleh BPKH dan dilaksanakan oleh pelaksanaan adalah Basnas ya, Basnas Pusat. Dan pada hari ini saya menghadiri kegiatan itu dalam rangka tugas pengawasan kita. Dan jumlah daripada kemaslahatan itu lebih dari 6.500 APM ya, peserta penerimanya. Dan ini mudah-mudahan program ini dilanjutkan ya untuk ke depannya. Karena masih banyak duafa perang mampu ya, masih membutuhkan di saat masa sekarang ini lagi kekeringan ya, BNJ ini. Sementara itu perwakilan BPKH Provinsi Lempung, Cici Anggara, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan aspirasi yang dibawa anggota DPR RI Komisi 8, Iko Mang Koheri, yang bermitra dengan BPKH dan Basnas. Cici Anggara menjelaskan, setelah mendapat usulan, pihaknya langsung melakukan verifikasi dan penyaluran bantuan kemaslahatan tersebut. Jadi, Basnas ada program namanya Badan Tungguan Tungguan Hagi, yang di dalamnya ada kemaslahatan perbagi bingkisan dalam rangka maulid Nabi Muhammad S.A.W. Nah, di Lampung ini kebetulan dibawa oleh Pak Iko Mang Koheri sebanyak 6.500, dan pendistribusiannya ini adalah melalui usulan daripada yayasan yang dibawa oleh Pak Iko Mang Koheri. Tak hanya di Lampung Tengah, bantuan juga diserahkan di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Timur sebanyak 6 titik. Dari Lampung Tengah, Tika Sudar Lis melaporkan. Dari Lampung Tengah, Tika Sudar Lis melaporkan.